Terima kasih telah menonton! Penting untuk menjaga paru-paru agar tetap sehat, salah satunya melalui asupan makanan. Beberapa makanan diketahui bisa memicu sejumlah masalah pada organ paru-paru. Berikut daftar makanan yang merosak paru-paru. Sosis Mengutip web MD, sosis dan daging olahan lainnya ditemukan bisa mengganggu fungsi paru-paru. Peneliti menduga, senyawa nitut yang digunakan dalam memproses daging dapat menyebabkan peradangan pada paru-paru. Basreng Makanan yang merusak paru-paru lainnya adalah basreng alias bakso goreng. Makanan ini diolah dengan jumlah penggunaan garam yang tinggi. Makanan kayak garam disebut dapat membuat fungsi paru-paru menurun. Studi menemukan, orang yang sering mengonsumsi makanan tinggi garam lebih berpotensi mengalami bronkitis jangka panjang. Selain itu, asupan tinggi natrium juga bisa memperburuk gejala asma. Selain basreng, masih banyak makanan tinggi garam lainnya yang tersedia. Mulai dari keripik kentang, camilan asin, gorengan, dan masih banyak lagi. Gorengan Makanan satu ini sebenarnya tak secara langsung merusak paru-paru. Namun, kekandungan lemaknya yang tinggi membuat makanan ini lebih lama dicerna oleh tubuh dan bisa memicu sejumlah masalah pencernaan. Mengutip everyday health, beberapa masalah pencernaan bisa berujung pada kesulitan seseorang untuk bernafas. Selain itu, makanan yang dikoreng juga bisa memicu penambahan berat badan. Saat tubuh kelebihan berat badan, paru-paru akan bekerja lebih ekstra sehingga membuat penapasan jadi lebih sulit. Roti putih Karbohidrat sederhana seperti roti putih dapat berkontribusi pada kerusakan paru-paru. Diet rendah karbohidrat memungkinkan tubuh memproduksi lebih sedikit karbon dioksida yang bagus untuk kesehatan paru-paru. Penting bagimu untuk memilih asupan karbohidrat kompleks yang lebih sehat. Brokoli Dikenal sebagai superfood alias makanan sehat, ternyata brokoli tak sepenuhnya memberikan dampak positif untuk tubuh. Sama seperti gorengan, asupan brokoli dapat mengganggu kesehatan paru-paru akibat kecenderungannya untuk memicu kembung. Masalah pencernan seperti kembung bisa memicu gangguan pada pernafasan. Es krim Susu yang sering digunakan dalam pembuatan es krim dapat meningkatkan produksi lendir, utamanya di saluran pernafasan. Kondisi tadi kerap membuat seseorang mengalami batuk menerus, dak berlebih, iritasi sinus dan hidung tersumbat. Kesemuanya bisa mengganggu kesehatan paru-paru. Selain es krim, kamu juga perlu menghindari produk susu lainnya seperti keju. Itulah beberapa makanan yang merusak paru-paru. Kamu perlu membatasi asupan makanan tadi jika menginginkan paru-paru yang sehat. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih. Terima kasih.